mantep nih kayaknya sunset ada nih sekarang nih kayaknya ya Nah oke cuy kembali lagi kita disini akan mereview motor Supra kita cuy jadi kita ganti sama poncina mana cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Yuma Motoflow Oke pastinya hahaha ya Bagaimana kebanyakan hari ini cuy semoga baik-baik saja di Limpang Harjeki dan senangsiasa apa tetap bahagia ya hidup kalian ya pada kecepatan kali ini kita ngonten lagi cuy sudah lama nggak ngonteng kayak begini gitu banyak kan ngonten itu tanpa suara cuy emang lagi gamut deh minggu-minggu kemarin itu gatau kenapa cuy ngonten itu seketika hilang coy gitu betul kenapa tapi ya sekarang kita mulai lagi ngonten ya wuuh hahaha hampir sekarang kita mulai lagi ngonteng cuy eh dan di minggu ini minggu ya minggu sore kali ini ya nggak hujan cuy tadi cepet hujan awalnya kita nggak apa nggak jadi ya kan tadinya karena siangnya itu hujan cuy beres banget nah cuman makin makin sore makin sore kok cuacanya malah panas gitu ya bahkan wah kita kau apa namanya nggak bisa lewati momen nih kan soalnya sekarang kan ini apa musim hujan jadi susah cuy mau konten itu sore sore jam segini itu hujannya lagi lebat lebatnya coy cuma kebetulan aja lagi cerah cuy nyanyi noh lihat noh kayaknya gue pakai ikan cuy backlight pasti kalau kena matahari gitu gitu jadi over exposure gitu coy jadi silau jadi ya sorry kalau kualitas videonya enggak enggak ya apa yang namanya enggak biasanya gue pakai brika gitu bagus cerah itu jernih jernih juga ya kan sekarang gue pakai gcam ya beginilah kamera 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 tua cuy tapi masih work it lah buat pemula kayak gue ya tuh lihat cuy buset cerah ini coy sayangnya nggak pakai brika gue cuy bikernya mau dipakai buat syuting nanti ganti motor keblek hahaha ya sekali-kali lah pakai motor yang kayak gini ya kan kayak mana gitu Terus hanya XL Gaskin men Ayo Gue pake motor yang kayak gini cuy Nunduk sekali ternyata cuy Cuma ini gak ada suaranya cuy Maklumlah disini lagi ada raja knapot Yang punyanya agak berani cuy Deket knapen ape ya kan Buset dah Gue pake motor kayak begini Wah SPK itu kayak gimana itu ya cuy Motor orang Ini gak bener-bener nih Ini kagak ada suaranya cuy Ayo Ayo Buset Sia XL Anjay Gaskin men Asuk Halo Halo Ayo Siap Wah Cerah cuacanya cuy Mantep nih Kayaknya sunset ada nih sekarang nih Kayaknya ya Gak tau gue Kayaknya ada sunset cuy Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati set dah jalannya ngehek ngehek bener cuy ya hahaha oh ya set semuanya foto juga ya pan, pakai motor kayak begini sih enak kan pake supra wih ada yang keliat nih sih ini sorry ya cuy kalo videonya terlalu terang soalnya pake icam ya emang gini cuy ga kayak pake brika gitu lah masih ketolong lah gitu kalo pake brika buset anjir mantap men kayak brika hahaha anjir wah buset jerok co anjir mantep cuy wow wow mantap sekali itu ya hahahaha jerok pak oke cuy kita mulai syutingnya let's go nah oke cuy kembali lagi kita disini akan mereview motor supra kita co bagian bodi disini kita bodi baru gak ada stripping rencana sih mau rencana kita mau bikin stiker stiker channel kita ya tempel disini supaya buat bahan branding cuy nah oke maju kesini disini juga banyak perubahan cuy di lampu lampu juga soalnya sayangnya lampu disini ini mati cuy jadi kita ganti sama oh cina mana cuy what kita nyalakan cuy lampunya tuh bagaimana terangnya hahaha jadi disini kita lampu pake ioto d2 eh ioto ya d2 laser ioto f0 sama kosong ya jadi ini work it sekali cuy buat kalian yang pengen pelaku motonya apa kurang terang nah tuh kurang terang supaya terang cuy itu disini ada dua muda ada kuning dan putih cuy tuh bisa piu piu juga cuy ala bilet-bilet gitu oke disini dan yang terpenting kemarin itu kan gua eh merubah karburator karburatornya ke PE cuma sayangnya ternyata PE itu dia enggak cocok cuy jadi kita ganti lagi ke standaran karena kata mekanik katanya eh kalau ganti karbu itu harus menyesuaikan kapasitas motor juga cuy gue juga yang salah pengen beli-beli aja soto iya hahaha oke dari sini disini sen juga kita pake sen yang ya ya kan sen yang ya kedip send aja ya kalau di kata orang-orang mah ya kiri kanan cuy disini kita mesin udah stroke upan sekitar ya dua mili dua mili setengah jadi si CC nya naik cuma beberapa enggak terlalu banyak eh ya segitu aja sih ya di perubahan motor kita di 2024 ini oke cuy segitu aja videonya enggak terlalu panjang ya enggak sampai 10 menit juga soalnya kalian juga ya pasti bosen lihatnya ya kan hehehe yah sekian dari kami kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri cuy mantap jangan lupa subscribe nah gitu mantap top naik